Intro Sekarang kita mau ngomongin satu film yang baru aja ditonton di Netflix ya Ini cukup menarik nih karena pemainnya adalah Rosamun Pike Yang mungkin kalian pernah nonton dia di Gondol kali ya Dan dia disana kan jadi wanita yang menyebalkan ya Menyebalkan sekaligus gila gitu ya Nah kita akan menemukan karakter yang mirip juga nih di film terbaru dia ya Judulnya adalah Bener banget Ngurusin orang tua yang yaudah gak bisa ngurus diri sendiri dimasukin ke panti jompo gitu ya Modelnya kayak gitulah Cuman masalahnya dia ini curang juga gitu ya Karena dengan memasukkan orang tua yang gak bisa ngurus dirinya sendiri Dia bisa megang harta si orang tua tersebut Sampai akhirnya dia masukin salah satu orang tua yang ternyata Bukan orang tua biasa ya Gitu dia jadinya Film ini kan diceritain kalau ada persidangan Tanta persetujuan gitu loh Ya satu arah gitu loh Dan kalau udah hakim bilang yaudah yaudah Biarpun lo punya anak Biarpun lo punya siapa keluarga Gak bisa kalau misalnya hakim udah bilang Ya udah lo harus diurus sama si panti ini Itu oh oke Dulu sih aku pernah liat yang kayak gini di berkoso Cuman gak sedalem ini Jadi emang ada panti yang nakal-nakal gitu loh Jadi emang udah modus operandi Seperti itu kali ya Dan disini tuh diliatin gimana cara-caranya itu Se-actingnya Rosamund Pike ya seperti biasa ya Terus dia sebagai wanita yang kayaknya penuh trik gitu Kelihatan banget gitu ya Dia raut mukanya dan dia sangat percaya diri gitu Sebagai wanita yang kayaknya bisa mendapatkan Apapun yang dia mau Dia bilang dia lion ya Dan Peter Dingel ini aku suka juga sih Karena representasi orang jahat banget gitu ya Yang sama-sama jahat lah gitu ya Sebagai roman ya Sebagai roman gitu Dan disini tuh ya emang Intinya cerita tentang orang jahat lawan orang jahat sih Nah ya itu juga menarik Jadi disini gak ada yang baik sih Kalau pikir-pikir ya Jadi lo ngomelain siapa sebenarnya Bener-bener Outfitnya Marla Itu tuh ya ampun Dari pertama mulai sampai akhir tuh Gila emang dia tuh Fashionable banget kan Yang paling aku suka sih Yang pas dia pake kuning-kuning itu loh Yang pake blazer kuning Sana kuning Maka sepatu cat Itu sih yang paling Terang banget ya Iya Terus bagus gitu dipake dia Dan ngevape mulu gitu ya Entah apa maksudnya ya Dia ngevape mulu Biar agak garang dikit kali Iya ya Gak tau tuh Beneran gak jadi garang kalau ngevape Dengan mukanya sih Ditambah dengan mukanya Enggak dia tuh Kayak kalau disini tuh ngomong Kayak senyum Tapi Ngancem sebenarnya Kayak jahat padahal Cuman kayak halus gitu ngomongnya Iya 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 Berhasil sih si Rosamun Taik Bikin penonton kesel gitu Sama dia tuh Jadi kayak Aduh nih Cewek Bangsat sekali gitu Kerasa Disini kan si Marla itu Adalah seorang Jahat aja Dengan berbagai trik gitu ya Cuman dia lawan itu kan Kayak mafia Menurut aku itu tuh Kayak Kok bisa sih Gitu Mungkin gak sebanding Sebenernya Kalo di pikir Kita kan sering nonton ya Film mafia Mafia yang gila-gila ya Rusia lah Meksiko lah Apalah gitu kan Dan ini tuh Kayak Kok bisa sih Kalah sama Itu kayak Ah gimana sih Mafia Rusia Cuy Yang bener-bener Anonim Gila Yang tidak diketahui Siapapun gitu Tapi kayak Gampang aja Kayak Gak terlalu mudah gitu Untuk Marla Ngehadepin si Roman ini Menurut aku Setelah kejadian Si Marla Akhirnya Apa namanya Ditengelemin gitu kan Dan setelah itu kan Dia pokoknya bisa bebas Dan akhirnya dia melakukan Pembalasan gitu kan Nah itu tuh Sequence kesana itu Kayak emang mulus banget Anjir Buat si Marla Terlalu mudah Bisa Bisa nge-track si Roman Gitu Terus datengin gedungnya Terus Langsung disikat gitu Dan lain-lain Anjir Langsung dijebak gitu Lewat supirnya Terlalu mudah aja Itu bagian yang mungkin kayak To good to be true Balik lagi gitu Dan Marla kan ya gitu Bener Walaupun dia rajin nge-gym Dan lain Bukan berarti menjadikan dia Sebuah Jagoan gitu ya Iya gitu Mafia loh Bukan orang jahat biasa Menarik sih Ngomongin apa namanya Scam-scam orang tua gitu ya Masukin panti jompo Dan lain-lain Tapi aku gak tau nih Seberapa detail sih Seberapa ketat gitu Sampai anak sendiri Gak bisa ketemu Itu aja sih Tapi walaupun ya Si plot itu nanti dipake di akhir gitu ya Iya Mungkin biar kayak gitu ya Tapi maksudnya Dari awal mulai Apakah mungkin gitu ya Anak sendiri Gak bisa ketemu orang tuanya gitu Walaupun Secara legal Dia di bawah Pengawasan orang lain gitu Kan kayak Sesuatu yang Kayak terlalu ini aja gitu ya Terlalu Jauh aja gitu Itu maksud aku gitu Apa ada alasan lain Kayaknya lebih menarik aja sih Kalau kata aku Soal itu Walaupun menarik sih Emang kayak Apa namanya Ngeliat sebuah sistem kan Disini kayak Ada sistem yang korup kan Di dalamnya gitu Si Marla bisa Si Marla bisa kontak-kontakan Sama dokternya CE sama yang punya panti jompo Gitu Jadi kayak Lingkaran setan gitu loh Mereka tuh Ngambil duitnya tuh Dari ya kayak gitu Gitu Nah itu Sebenernya Menarik gitu Ada sistem yang Sekorup itu gitu Ngebunuh karakter utamanya juga Gak tuntas Ya kan si Marla Mau ngebunuh Tapi gak tuntas Ngebunuh pacarnya Marla Gak tuntas Terus Marla mau ngebunuh Roman Juga gak tuntas Terus kayak gitu Kayak kentang-kentang gitu loh Makanya pokoknya intinya Pas setelah Marla bisa Selamat dari tenggelam itu tuh Kayak kesananya tuh Kayak semuanya Wajar gila Kebetulan semua gitu loh Kayak mulus aja Mulus aja gitu Ibunya Roman Dijemput Disitu sih Aku kayak Hah Oh gini prosesnya Kan kita gak pernah tau ya Selananya Jadi pas Wah kita punya ini nih Target baru kayak Sebilian segala macem Terus udah ketahuan semua Terus dijemput Cara jemputnya tuh Sudah punya surat dari kepolisian Sudah punya ini Jadi kayak Bingung gitu kan Kamu harus ikut Pokoknya sekarang harus ikut gitu Terus dijemput Kunci langsung diambil Gila sih itu Sampai panti Handphone langsung diambil Terus dia udah masuk Dia langsung ngobrol-ngobrol ke rumahnya Pokoknya itulah Pas adegan dari dijemput Sampai proses Dia beneran masuk Itu kayak Ah gila Secepat ini Tapi Bisa kayak gitu ya Bisa kayak gitu ya Gitu Ngari banget kalo emang Iya Pas pertama si Roman nyuruh pengacaranya Buat ketemu si Marla ya Asik Oh iya Speak-speak biasa dulu Gitu ya Yaudah lah intinya Gue udah tau lah Lu curang lah Yaudah lah Mau duit berapa gitu ya Terus akhirnya Keluarin duit Yaudah lu mau nawar berapa lah Langsung aja to the point Cintanya langsung berapa juta dolar Ini paling terakhir endingnya mungkin cukup ini lah ya Cukup melegahkan kali Buat orang yang pengen Marla mati gitu ya Aku seneng sih Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai gitu ya Tapi kalo mau kita kasih score berapa nih untuk I care a lot Tapi ini seru Seru untuk ditonton Bagai sebuah film tuh emang seru aja gitu Kucing-kucingannya gitu ya Jadi aku kasih tujuh smoothies per sepuluh Tujuh smoothies ya Karena Roman tidak pernah minum smoothiesnya Gila empar doang Sama lah tujuh juga ya Ini tertolong juga sih sama actingnya Rosa Moonpike gitu ya Sama Peter Dingleck juga Dua itu sih yang menarik Dua itu emang bagus sih Ya castnya mungkin tepat sekali gitu ya Jadi bikin ceritanya yang kadang terlalu heroik gitu Bisa kayak ketutupan lah dikit-dikit gitu ya Ingat loh nge-gym makannya kayak Rosa Moonpike tiap hari Iya badannya bagus juga Iya biar bisa selamat dari mobil tenggel Komen aja menurut kalian gimana film ini ya Mungkin ya gak bisa dibandingin sama Gondel ya Walaupun emang agak mirip-mirip gitu ya karakternya gitu Cuman ya udah komen aja Kalo suka kenapa dan kalo enggak kenapa gitu ya Dan seperti biasa jangan lupa apa aja Jangan lupa like, komen, subscribe, follow Instagram Sene Krip Dan juga beli kaosnya Sene Krip Kalo masih ada Dan nonton original konten Sene Krip Yes Selama masih ada ya Masih ada sih pasti Masih ada di turunin ya kontennya Oke kalo kayak gitu Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Bye-bye Bye-bye selamat menikmati